Tim gabungan independen mencari fakta atau TGIPV masih menyelusuri penyebab terjadinya tragedi kanjuruhan Fakta-fakta terbaru mulai dari gas air mata yang kadaluarsa hingga mencopot apolda jawa timur Berikut 6 fakta terbaru dalam tragedi yang terjadi risuh pertandingan antara RMFC PS Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 tersebut Yang pertama, Porli mengakui gas air mata yang digunakan dalam tragedi kanjuruhan telah kadaluarsa Kadip Humas Porli mengatakan gas air mata yang telah kadaluarsa tidak berbahaya Porli pun mengklaim, lewasnya korban dalam tragedi kanjuruhan bukan disebabkan oleh gas air mata Melainkan karena kekurangan oksigen, dia merujuk pada pendapat prop made gegel guru besar Universitas Udayana Menurutnya, gas air mata dalam segala tinggi pun tidak mematikan Porli kemudian menilai penyebab kematian para korban adalah kekurangan oksigen akibat berdesak-desakan Terinjak-rinjak dan bertumpuk-tumpukan sehingga banyak korban tewas di pintu 13, pintu 11, pintu 14, dan pintu 3 Yang kedua, Kapolda Jawa Timur Niko Afinta dicopot Kapolda Jawa Timur kemudian digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa Irjen folder Niko Afinta Kapolda Jawa Timur diangkat sebagai sahli sosbud Kapolda Jawa Timur begitu tertulis dalam surat telegram yang dikutip Senin 10 Oktober 2022 Yang ketiga, 6 tersangka akan diperiksa 6 orang tersangka yang telah ditetapkan dalam tragedi kanjuruhan sedang diperiksa Ada pun 6 orang tersangka tersebut adalah Satu, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Dua, Ketua Panitia Pelaksanaan Pertandingan Arema FC Yang ketiga, Security Officer Keempat, Komdan Kompi 3 Primo Polda Jawa Timur AKP Yang kelima, Kabak Opsi Polres Malang Dan, Kasat Samatar Polres Malang, Ajun Komisaris Polisi Yang keempat, FIFA berencana bentuk tim transformasi sepak bola di Indonesia Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada 18 Oktober Mendatang kedatangan delegasi FIFA ke Indonesia Berawal dari komunikasi Presiden Jokowi Dodo melalui surat pada Federasi Sepak Bola Dunia ini Dalam surat balasannya kepada Presiden Jokowi, FIFA menyinggung kemungkinan kerjasama Untuk membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia Yang kelima, TGI VV telah menerima bukti dan kesaksian dari Alemania TGI VV mengklaim telah mendapatkan alat bukti dan informasi penting menyangkut tragedikan juruhan yang mengakibatkan 131 orang meninggal Bukti dan informasi penting yang didapat berasal dari Alemania Supporter yang menggabung dalam tim gabungan Alemania pada Sabtu 8 Oktober 2022 Di antaranya, mata korban mulai dari menghitam kemudian memerah dan ada korban yang masih merasakan dada sesak TGI VV juga mengungkapkan telah melihat berbagai rekaman CCTV dan menerima selongsong gas air mata di lapangan sebagai barang bukti yang kemudian akan diolah oleh tim Yang keenam, Kekerasan di luar stadion Tim pencari fakta koalisi masyarakat sipil untuk tragedikan juruhan mengungkapkan pihak kepolisian tak cuma menembak gas air mata di dalam stadion saja Namun kekerasan juga terjadi di luar stadion kan juruhan malang pada saat kejadian Bahkan penembakan gas air mata juga dilakukan polisi di luar lapangan Penembakan di luar stadion dinilai memperparah kondisi para Alemania Setelah berdesak-desakan, para supporter pun mengalami sesak nafas saat berusaha keluar area stadion Dan harus kembali menghirup gas air mata di luar stadion kan juruhan Sampai disini dulu dan terima kasih sudah tonton video ini sampai habis Kurang lebihnya dari saya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton